Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki batas wilayahnya masing-masing. Dan untuk menjaga wilayahnya, biasanya mereka membatasi daerahnya dengan suatu hal untuk menandakan daerah kekuasaannya. Namun uniknya, dari banyaknya batas wilayah negara di dunia ini, ada beberapa yang terbilang cukup unik. Batas negara yang dimaksud bukan hanya sekedar seperti batas negara pada umumnya, melainkan dibatasi oleh suatu hal yang tak biasa. Dan inilah beberapa perbatasan negara paling unik yang ada di dunia. Triple Frontier Inilah salah satu perbatasan 3 poin 3 negara paling unik di dunia, yakni perbatasan antara Argentina, Brazil, dan Paraguay. Batas dari ketiga negara ini dipisahkan oleh pertemuan antara Sungai Parana dan Sungai Iguazu. Masing-masing sisi sungai dimiliki oleh negara yang berbeda. Di setiap sisi sungai, dibangun Tugu yang melambangkan tiga bendera masing-masing negara, untuk menandakan kalau wilayah itu adalah perbatasan negara mereka. Karena keunikan tempat ini, menantangkan banyak wisatawan dunia yang penasaran untuk melihat langsung Triple Frontier. Mereka dapat langsung mengunjungi tiga negara sekaligus hanya dengan melewati sungai di sana. Namun biasanya, pengunjung hanya dibolehkan melihat negara lain dari jembatan salah satu negara yang sudah disediakan, untuk melihat kedua kota negara lainnya. Perbatasan Sweden dan Denmark Perbatasan negara antara Sweden dan Denmark ditandai dengan suatu tempat yang sangat menakjubkan. Dua batas negara ini ditandai dengan jembatan paling mengagumkan yang pernah dibangun di dunia, yakni jembatan Oresun. Salah satu jembatan terpanjang di dunia ini menjadi penghubung antara Denmark dengan Sweden. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, Oresun bukan hanya sekedar jembatan. Di sisi Sweden, Oresun memang terlihat jembatan. Namun ketika sampai di Denmark, nantinya akan ada terowongan bawah laut yang dibuat di ujung jembatan. Karena terowongan inilah, jembatan Oresun terlihat seolah-olah putus di tengah lautan. Jembatan sepanjang 8 km dan terowongan bawah laut sepanjang 4 km ini menghubungkan antara kota Copenhagen di Denmark dengan kota Malmo di Sweden. Sekaligus berfungsi sebagai salah satu jalur paling sibuk di dunia, karena juga dilengkapi dengan jalur kereta api. Tak seperti perbatasan negara pada umumnya, penduduk Sweden dan Denmark diperbolehkan meluati perbatasan tanpa perlu menggunakan paspor karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut. Namun, pemeriksaan biaya cukai tetap dilakukan di pintu masuk. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan Perbatasan dua negara ini mungkin dapat dikatakan perbatasan negara paling menegangkan yang ada di dunia. Tempat perbatasan yang dikenal dengan wilayah DMZ ini ada di daerah Panmunjong yang memiliki panjang 248 km dengan lebar 4 km. Hubungan yang kurang baik antara Korea Utara dengan Korea Selatan menjadikan perbatasan ini dijaga sangat ketat oleh masing-masing militer. Tak ada satupun orang yang diperbolehkan tinggal di daerah Panmunjong. Hanya ada anggota militer saja yang 24 jam menjaga wilayah ini. Namun pada waktu tertentu, perbatasan ini masih diperbolehkan didatangi oleh wisatawan hanya untuk sekedar melihat-lihat. Tapi dengan catatan telah memenuhi segala izin. Perbatasan DMZ sering digunakan untuk pertemuan antara kedua pemimpin dari Korea Selatan dan Korea Utara. Bahkan di dalam ruangan perbatasan ini juga diberi tanda wilayah milik kedua negara masing-masing. Perbatasan India dan Pakistan India dan Pakistan adalah dua negara yang hingga saat ini masih tidak akur. Perbatasan kedua negara ini dijaga sangat ketat. Di satu sisi, ada gerbang bernama Atariwagah yang merupakan tempat rasid barang dan stasiun kereta penghubung dua negara ini yang dijaga sangat ketat oleh pengawal masing-masing negara. Bahkan di wilayah ini, kedua negara juga sering melakukan upacara bendera secara bersamaan. Namun, di wilayah masing-masing. Dan di sisi lain, ada juga perbatasan yang dibatasi menggunakan pagar sepanjang 198 km. Pagar ini dipasang oleh pemerintah India dengan tujuan untuk menghalangi teroris yang mencoba masuk ke dalam negaranya. Pagar ini bukanlah pagar biasa, melainkan pagar laser ataupun pagar listrik. Sehingga sangat berbahaya jika menyentuhnya langsung tanpa pengaman. Pagar ini sangat dijaga oleh kedua negara ini demi memastikan keamanannya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Sampai jumpa di video selanjutnya.